The Business School by Robert T. Kiyosaki Bab 5, bagian kedua Nilai 3, teman yang akan mendukung Anda, bukan menjatuhkan Anda Bisnis pemasaran jaringan adalah bisnis kuadran B Pemasaran jaringan adalah untuk orang yang ingin memasuki dunia kuadran B Mengapa pemasaran jaringan adalah bisnis kuadran B? Jawabannya karena bisnis pemasaran jaringan didesain untuk berkembang mencakup lebih dari 500 orang Selain itu, potensi penghasilan dalam bisnis itu secara teori tidak terbatas Sementara potensi penghasilan dalam kuadran E dan S Seringkali dibatasi oleh berapa banyak yang bisa dihasilkan oleh orang-orang di dalamnya secara individual Dalam bisnis pemasaran jaringan, Anda bisa memperoleh penghasilan sebanyak yang diperoleh jaringan Anda Jika memiliki jaringan yang besar, Anda bisa memperoleh uang dalam jumlah yang juga besar Setelah membangun bisnis pemasaran jaringan yang besar Langkah selanjutnya adalah bergerak dari kuadran B menuju kuadran I Setidaknya itulah saran dari ayah kaya untuk saya Dan memang itulah yang saya lakukan Rekan-rekan wiraniaga yang meremehkan saya ketika saya meninggalkan si Rox dan memulai bisnis sendiri Masih menjadi wiraniaga sampai sekarang Mereka tidak pernah mengubah pola pikir mereka, nilai pokok mereka Sehingga mereka tidak pernah berpindah kuadran Saat ini saya tahu beberapa dari mereka masih takut kehilangan pekerjaan Dan beberapa yang lain tidak punya cukup uang untuk pensiun Dengan kata lain, mereka menghabiskan terlalu banyak waktu di kuadran E dan S Anda ingin menjadi apa saat dewasa? Ketika saya masih kecil, ayah miskin sering berkata Bersekolahlah, raih nilai bagus Lalu cari pekerjaan yang aman dan terjamin Dia sedang memprogram saya untuk kuadran E Ibu saya sering berkata Kalau ingin kaya, sebaiknya kau menjadi dokter atau pengacara Dengan cara itu, kau akan selalu mempunyai profesi yang dapat diandalkan Dia sedang memprogram saya untuk kuadran S Ayah kaya berkata Kalau ingin kaya, kau harus mengurus bisnismu sendiri Dia menyarankan saya belajar menjadi pemilik bisnis dan investor Ketika kembali dari Vietnam Saya harus memutuskan ingin mendengarkan pendapat yang mana Melihat kuadran cash flow Saya harus mengajukan pertanyaan berikut kepada diri sendiri Di kuadran mana aku memiliki kemungkinan sukses terbesar secara keuangan Mengetahui bahwa saya tidak ingin menjadi karyawan seumur hidup Juga tidak ingin bersekolah lagi Demi menjadi dokter atau pengacara di kuadran S Saya tahu kesempatan terbesar saya adalah di kuadran B dan I Saya tahu kuadran B dan I adalah kuadran terbaik untuk diri saya Karena saya ingin menjadi multimiliarder Dan saya tidak ingin diperintah atau harus bekerja sepanjang hari Demi mencatat jutaan dolar Sekarang, saya mendapat jutaan dolar Tanpa harus pergi bekerja setiap hari atau membanting tulang Saya bisa mendapatkan penghasilan besar dengan usaha kecil Karena saya memanfaatkan kekuatan jaringan Sekarang, giliran Anda untuk memperhatikan kuadran-kuadran yang ada Pertanyaan yang mungkin ingin Anda tanyakan ke diri sendiri adalah Kuadran mana yang terbaik untukku? Salah satu alasan begitu banyak orang gagal mencapai kesuksesan dalam hidup Adalah karena mereka tidak berpindah kuadran Kebanyakan dari mereka hanya berpindah pekerjaan Itulah sebabnya Anda melihat banyak orang berganti-ganti pekerjaan Atau mendengar orang berkata Saya sudah menemukan pekerjaan yang sempurna Meskipun menemukan pekerjaan yang sempurna Mereka sebenarnya tidak banyak berubah Karena belum berpindah kuadran Perubahan kuadran berarti perubahan nilai dan teman Salah satu keuntungan bisnis pemasaran jaringan adalah Bisnis itu dipenuhi orang baru Beberapa di antaranya mungkin bisa menjadi sahabat baru Anda Bagi saya, hal terberat saat keluar dari sirox adalah Fakta, sebagian besar teman dan keluarga saya berada di kuadran E Mereka memegang nilai yang berbeda dengan saya Mereka mementingkan keamanan dan gaji yang stabil Sedangkan saya mementingkan kebebasan dan kemandirian keuangan Saat mempertimbangkan untuk berpindah kuadran dan tertarik dengan bisnis pemasaran jaringan Anda memiliki keuntungan yang besar jika dibandingkan dengan saya Setidaknya bisnis pemasaran jaringan menyediakan kelompok pendukung besar Yang terdiri dari orang-orang dengan pemikiran serupa Orang-orang yang memegang nilai yang sama Nilai-nilai yang ada di kuadran B Untuk mendampingi Anda selagi Anda bertransisi menuju kuadran B Dulu saya hanya didukung oleh ayah kaya dan anaknya Semua orang lain menyangka saya sudah gila Dan mungkin mereka benar Bagaimanapun tetap bekerja di Xerox Corporation Semata karena saya butuh keamanan pekerjaan dan gaji stabil Bukanlah alasan yang cukup untuk membuat saya bertahan di sana Teman-teman di Xerox dulu masih menjadi teman saya hingga sekarang Mereka akan selalu menjadi teman baik Karena mereka ada bagi saya ketika saya memulai fase transisi Bagaimanapun sudah saatnya saya melangkah maju Jika sudah saatnya bagi Anda untuk melangkah maju menuju kuadran B Barangkali ada baiknya Anda bergabung dengan bisnis pemasaran jaringan Dan mulai bertemu dengan teman-teman baru Ada di kuadran manakah teman-teman Anda? Saat ini saya mempunyai teman di keempat kuadran Namun teman-teman terdekat saya berada di kuadran B dan I Salah satu tantangan saya dalam berkomunikasi adalah Kesadaran saya akan nilai-nilai serta kuadran tempat teman saya berada Saya sadar ketika saya membicarakan bisnis atau investasi dengan orang di kuadran E Mereka tidak sepenuhnya memahami saya Atau mereka bahkan takut dengan apa yang saya katakan Misalnya jika saya berkata kepada orang kuadran E Saya senang memulai bisnis saya sendiri Mereka mungkin menjawab Bukankah resikonya tinggi? Intinya nilai pokok kami berbeda Yang saya anggap menyenangkan justru dianggap mengerikan bagi orang lain Jadi alih-alih membuat takut orang-orang di kuadran E dan S Saya memilih membicarakan cuaca, olahraga, atau acara televisi dengan mereka Banyak orang yang sudah memasuki bisnis pemasaran jaringan Menggunakan kuadran cash flow dari ayah-ayah untuk menjelaskan bisnis mereka Mereka menggambar kuadran berikut Perhatikan gambarnya Kemudian mereka menjelaskan perbedaan nilai pokok di keempat kuadran itu Kepada orang-orang yang tertarik memulai bisnis pemasaran jaringan sendiri Sebagian besar dari mereka berkata Diagram itu membantu pemilik bisnis baru Memahami dengan lebih cepat dan merasa lebih nyaman dengan bisnis pemasaran jaringan Orang yang baru mulai jadi paham bahwa mereka tengah mengubah nilai pokok mereka Dan memasuki sekolah bisnis untuk belajar caranya menjadi pemilik bisnis Bukan menjadi karyawan Meskipun tidak semua orang pada akhirnya memulai bisnis sendiri Banyak orang yang menghargai penggunaan diagram kuadran Penjelasan akan nilai pokok dan tawaran untuk menimbang-nimbang Serta membuat keputusan Bukannya tekanan untuk segera memulai bisnis Jika bersedia meluangkan waktu untuk menimbang-nimbang kelebihan dan kekurangan masing-masing kuadran Saya rasa Anda akan paham bahwa berubah dari suatu kuadran ke kuadran lain Melibatkan lebih dari perubahan pikiran Itu merupakan perubahan nilai pokok Dan perubahan nilai seringkali membutuhkan waktu lama Sekali lagi, berubah dari suatu kuadran ke kuadran lain adalah perubahan nilai pokok Salah satu alasan yang menurut saya membuat pemasaran jaringan sulit dijelaskan Adalah karena hanya sedikit orang yang sukses di kuadran B Kebanyakan orang hidup dalam kuadran E atau S Entah karena doktrin sekolah atau nilai keluarga Bahkan saya perkirakan sekitar 80% populasi manusia berada di kuadran E atau S Saya juga berpendapat 15% orang berada di kuadran I Dan kurang dari 15% benar-benar berada di kuadran B Dengan kata lain, hanya ada sedikit Thomas Edison dan Bill Gates di dunia ini Banyak CEO terkenal merupakan orang dari kuadran E, bukan B Misalnya, Jack Welch yang terkenal, mantan CEO General Electric Masih terhitung sebagai karyawan di General Electric Memang, banyak orang memuji Jack Welch sebagai pemimpin yang brilian Tapi, pemilik sekaligus pendiri GE adalah seseorang yang tidak tamat sekolah Bernama Thomas Edison Edison memiliki visi dan semangat untuk memulai dari nol Serta membangun suatu bisnis hak-hak satu Mengulangi perkataan saya sebelumnya Hanya sedikit orang yang berkesempatan bekerja bersama pemimpin dari kuadran B Oleh karenanya, ketika orang datang untuk mendengarkan tentang kesempatan kerja Dari seorang pemimpin bisnis pemasaran jaringan Mereka seringkali tidak menyadari betapa besarnya kesempatan dihadapan mereka itu Karena terbiasa bekerja bersama orang dari kuadran E dan S Orang-orang itu tidak biasa berpikir besar Jadi mereka tidak bisa benar-benar memahami besarnya kesempatan yang ditawarkan Saya cukup beruntung karena sejak kecil memiliki ayah kaya Yang membukakan pikiran saya akan kekuatan dari bisnis di kuadran B Itulah sebabnya saya hanya bekerja di perusahaan selama 4 tahun dalam hidup saya Saya tidak pernah berniat menjadi seorang E atau S ketika tumbuh besar Saya tahu kuadran yang ingin saya tinggali adalah kuadran B dan I Jika Anda memutuskan memulai bisnis pemasaran jaringan dan sedang berbagi dengan teman Jelaskan konsep kuadran kepada mereka dan alasan Anda memutuskan berubah kuadran Jika Anda meluangkan waktu untuk menjelaskan tentang kuadran kepada mereka Barangkali mereka bisa lebih bersikap suportif ketimbang jika Anda hanya melontarkan Saya akan memulai bisnis paruh waktu bersama perusahaan pemasaran jaringan Seperti saya katakan alasan bisnis itu bisa jadi sangat sulit untuk dijelaskan adalah Hanya segelintir orang yang mengenal orang-orang dari kuadran B Kebanyakan teman atau anggota keluarga orang berasal dari kuadran E dan S Jadi bersabarlah dan gunakan konsep kuadran untuk menjelaskan sudut pandang Anda Dan siapa tahu jika Anda cukup sabar serta bisa menjelaskan dengan baik perubahan yang baru saja dijalani Mungkin teman Anda tertarik bergabung Jangan lupa ingatkan kepada mereka bahwa perjalanan itu adalah proses Bukan trik cepat kayak semata Dan perjalanan itu boleh jadi memakan waktu bertahun-tahun Jika Anda serius, saya merekomendasikan kepada Anda suatu rencana lima tahun Rencana lima tahun Saya sering ditanya, mengapa membuat rencana lima tahun? Berikut alasan saya Alasan satu Butuh bertahun-tahun untuk membangun Starbucks Butuh bertahun-tahun untuk membangun McDonald's Butuh bertahun-tahun bagi Sony untuk menjadi raksasa bisnis hiburan Dengan kata lain, butuh bertahun-tahun untuk membangun perusahaan besar Dan menjadi pemimpin bisnis yang hebat Kebanyakan orang tidak berpikir dalam konteks tahunan Kebanyakan orang lebih menyukai kepuasan instan dan menjadi kaya dengan cepat Itulah sebabnya hanya ada sedikit orang di kuadran B Kebanyakan orang menginginkan uang tapi tidak mau menginvestasikan waktu mereka Seperti dikatakan sebelumnya, belajar merupakan proses fisik Dan pembelajaran secara fisik kadang memerlukan waktu lebih lama daripada pembelajaran secara mental Sebagai contoh, Anda mungkin memutuskan belajar naik sepeda Tapi proses belajar secara fisik mungkin makan waktu lebih panjang daripada keputusan mental untuk belajar naik sepeda Kabar baiknya, begitu belajar secara fisik, Anda umumnya telah mempelajarinya untuk selamanya Alasan kedua, di sisi lain, melupakan sesuatu yang pernah dipelajari juga merupakan proses fisik Ada peribahasa yang berbunyi Anda tidak bisa mengajari anjing tua ketangkasan baru Untungnya kita manusia, bukan anjing Namun, ada sejumlah kebenaran dalam pendapat bahwa semakin tua Seseorang kadang semakin sulit melupakan sesuatu yang telah kita pelajari selama bertahun-tahun Salah satu alasan begitu banyak orang merasa lebih nyaman berada di kuadran E dan S Adalah mereka merasa nyaman dan terjamin di sana Bagaimanapun, mereka telah menghabiskan bertahun-tahun belajar cara hidup di sana Jadi, banyak orang kembali ke sana karena lebih nyaman Walaupun kenyamanan itu tidak baik bagi mereka dalam jangka panjang Luangkanlah waktu untuk melupakan dan belajar Bagi beberapa orang, bagian tersulit untuk pindah dari sisi kiri kuadran ke sisi kanan kuadran Adalah melupakan sudut pandang kuadran E dan S Setelah Anda berhasil melupakan apa yang telah Anda pelajari Saya rasa perpindahan akan berjalan dengan lebih cepat dan lebih mudah Alasan ketiga Semua ulat membuat kepompong sebelum menjadi kupu-kupu Sekolah penerbangan adalah kepompong saya Saya masuk sekolah penerbangan sebagai lulusan universitas Dan keluar sekolah penerbangan sebagai pilot yang siap berangkat ke Vietnam Jika masuk sekolah penerbangan sipil Saya sangsi apakah saya siap berperang meskipun saya seorang pilot Apa yang harus kami pelajari sebagai pilot militer berbeda dengan apa yang harus dipelajari pilot sipil Keahliannya berbeda, intensitas latihannya berbeda, dan kenyataan berangkat ke medan perang pada akhir pelatihan membuat segala sesuatunya berbeda Perlu waktu dua tahun untuk menyelesaikan sekolah penerbangan dasar di Florida Saya menerima wing atau rencana berbentuk sayap yang menunjukkan bahwa saya adalah seorang pilot Kemudian dipindahkan ke pelatihan penerbangan lanjutan di Camp Pendleton, California Di sana, kami lebih banyak dilatih untuk bertempur daripada terbang Saya tidak akan membuat Anda bosan dengan detailnya, tapi intensitas latihan di Camp Pendleton sangat meningkat Setelah lulus sekolah penerbangan dan menjadi pilot, kami punya waktu satu tahun untuk mempersiapkan diri pergi ke Vietnam Untuk mempersiapkan diri, kami terus menerus terbang Terbang dalam kondisi yang menguji kami secara mental, emosional, fisik, dan spiritual Yang lagi-lagi merupakan empat poin dalam piramida belajar Setelah delapan bulan menjalani program di Camp Pendleton, sesuatu terjadi dalam diri saya Dalam suatu latihan terbang, saya akhirnya menjadi pilot yang siap pergi ke medan perang Hingga saat itu, saya terbang secara mental, emosional, dan fisik Beberapa orang menyebutnya terbang secara mekanis Pada suatu latihan misi, saya berubah secara spiritual Misi saya begitu intens dan menakutkan Hingga tiba-tiba semua keraguan dan ketakutan saya terusir keluar Serta keberanian saya mengambil alih Terbang sudah menjadi bagian diri saya Saya merasa damai dan betah di pesawat terbang Pesawat terbang adalah bagian diri saya Saya siap pergi ke Vietnam Bukannya saya tidak memiliki rasa takut Karena saya merasa takut Ketakutan yang sama untuk pergi ke medan perang masih ada Ketakutan yang sama untuk mati atau bahkan lebih buruk lagi menjadi lumpuh masih ada Perbedaannya adalah Saya sekarang siap pergi ke medan perang Keyakinan dalam diri saya lebih besar dibandingkan perasaan takut Dan jenis yang sama dari pendidikan yang mengubah hidup inilah yang saya temukan dalam banyak bisnis Pemasaran jaringan Proses saya menjadi pebisnis dan investor mengikuti proses yang sama seperti menjadi pilot yang siap pergi ke medan pertempuran Saya mengalami dua kali kegagalan dalam bisnis sebelum tiba-tiba mempunyai semangat Semangat yang seringkali disebut semangat pengusaha Semangat itulah yang membuat saya tetap ada di sisi B dan I Tak peduli betapa sulitnya keadaan Saya tetap berada di sisi B dan I bukan mengelinap kembali ke keamanan serta kenyamanan sisi E dan S Dapat saya katakan bahwa saya perlu 15 tahun guna memperoleh keyakinan untuk merasa nyaman di kuadran B Saya masih menggunakan rencana 5 tahun Ketika memutuskan mempelajari hal baru Misalnya berinvestasi di real estate Saya masih memberi diri saya 5 tahun untuk mempelajari prosesnya Ketika ingin belajar cara berinvestasi di saham Sekali lagi saya memberi diri saya 5 tahun untuk mempelajari prosesnya Banyak orang berinvestasi satu kali Rugi beberapa dolar kemudian berhenti Mereka berhenti setelah melakukan kesalahan pertama Dan karena itulah mereka gagal belajar Ayah kaya sering berkata Pemenang sejati tahu bahwa kekalahan adalah bagian dari proses untuk menang Hanya orang-orang yang kalah dalam hidup yang berpikir bahwa para pemenang tidak pernah kalah Pecundang adalah orang yang bermimpi untuk menang dan melakukan semua hal yang mungkin untuk menghindari melakukan kesalahan Saya masih memberi diri saya 5 tahun untuk melakukan sebanyak mungkin kesalahan Saya melakukannya karena tahu semakin banyak kesalahan yang saya lakukan dan pelajari Akan menjadikan saya semakin pintar dalam 5 tahun Kalau tidak melakukan kesalahan dalam 5 tahun Saya tidak lebih pandai dibandingkan 5 tahun yang lalu Saya hanya 5 tahun lebih tua Perjalanan saya di kuadran B dan I belum selesai Secara pribadi Saya sudah menapaki perjalanan di kuadran B dan I selama bertahun-tahun Dan masih banyak yang harus saya pelajari Mungkin saya akan masih menjalani perjalanan itu selama sisa hidup saya Kabar baiknya semakin banyak yang saya pelajari Semakin besar penghasilan saya Dan semakin sedikit pekerjaan yang harus saya lakukan Jika Anda dan teman-teman Anda memiliki ide untuk memulai bisnis pemasaran jaringan Serta berharap langsung merauk keuntungan Itu berarti pola pikir Anda masih berada di kuadran E atau S Orang-orang di kuadran E dan S adalah orang yang paling sering tergiur dengan trik cepat kaya Dan sering menjadi korban penipuan Kalau Anda serius ingin memulai perjalanan Anda Saya merekomendasikan Anda belajar, berkembang, mengubah nilai pokok Dan bertemu orang-orang baru selama setidaknya 5 tahun Bagi saya perubahan-perubahan itu jauh lebih penting daripada uang Kesimpulan Sebagai kesimpulan Keuntungan dari bisnis pemasaran jaringan adalah Tidak hanya menyediakan pendidikan bisnis yang luar biasa Bisnis itu juga bisa mendatangkan teman-teman baru Teman-teman yang mengarah ke tempat yang sama Dan berbagi nilai pokok yang sama dengan Anda Bagi saya, pertemanan seperti itu tak ternilai harganya Saya tahu, saya tidak akan sanggup menghadapi perjalanan Tanpa bantuan dari beberapa teman hebat yang saya temukan dalam prosesnya Note, kalau Anda menggunakan kuadran cash flow dalam penjelasan Anda Saya akan sangat menghargai bila Anda memberi kredit kepada ayah kaya Karena telah membuat penjelasan yang begitu sederhana tentang 4 tipe orang dalam dunia uang Bisnis dan hidup Bertahun-tahun lalu, kuadran buatan ayah kaya itu menunjukkan jalan yang tidak diketahui oleh ayah miskin Saya harap kuadran itu juga membuka mata Anda Di kuadran mana Anda, teman, dan keluarga Anda berada? Sebelum melanjutkan ke bab berikutnya Barangkali Anda ingin nilai orang-orang terdekat Anda dan kuadran tempat mereka berada Perhatikan gambarnya, silakan di-capture dan diisi Di mana kuadran tempat ayah, ibu, pasangan Anda berada? Kakak atau adik Anda? Teman-teman Anda? Di kuadran manakah Anda berada sekarang? Dan di kuadran mana Anda ingin berada esok? Kuadran Anda sekarang? E, S, B, atau I? Kuadran Anda esok? E, S, B, atau I? Apa rencana Anda untuk berubah kuadran? Bagaimana cara Anda mendapatkan pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mengubah nilai inti Anda? Nilai selanjutnya Bab berikutnya mengandung nilai dari membangun jaringan pertemanan yang menjadi pemilih bisnis Sekian The Business School Bab 5 Sampai jumpa di bab selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati